Ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang tegung ya, buat relawan odesa gitu Nilai prinsip yang dimaksud adalah nilai dan prinsip kesukarelawanan Teman-teman kan tidak dipaksa kan ya, dari orang tua ada paksaannya ke sini? Gak ada ya? Gak ada paksaannya rendah ya? Gak ada, gak ada Ya, ini yang perlu diketahui dan perlu dijalankan dengannya Menjadi relawan odesa Indonesia Ada beberapa jenis kesukarelawan di Yayasan Odesa Indonesia Salah satunya adalah pelawan pendidikan Nah tugasnya adalah mengajar menjadi fasilitator dengan menjalankan program sekolah satu minggu Atau yang disebut sekolah samin Program ini dididikan dengan dua tujuan Dididikannya sekolah samin memiliki dua tujuan Yang pertama, agar anak-anak petani di desa-desa tertinggal di kawasan Bandung Utara atau KBU Di daerah atau di daerah lain bisa mendapatkan kesempatan belajar secara lebih baik Program ini termasuk kategori pendidikan non-formal Yang tujuannya menjawab problem persoalan rendahnya reliterasi Keterbelakangan pendidikan harus diperhatikan sungguh-sungguh Karena itu, setiap relawan harus benar-benar menjalankan tugas ini secara sungguh-sungguh Prinsip yang ditegakkan ialah pelayanan Ingat ya, prinsipnya adalah kita pelayanan Yang dengan demikian, setiap relawan harus punya spirit melayani, bukan dilayani Kedua, tujuannya adalah agar para relawan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan bersama Serangkaian program dari kodresa Indonesia Meliputi tiga pokok Satu, meningkatkan kapasitas diri untuk menjadi pemimpin Kedua, meningkatkan kapasitas intelektual yang berjiwa organis Kemudian ketiga, memiliki kemampuan menjadi penulis atau jurnalis Ada tujuh nilai dasar yang harus dijadikan sandaran kerja kesuka relawanan Apa saja, memiliki empati, empati untuk urusan kemanusiaan dan lingkungan Memiliki jiwa kepemimpinan dengan kerja di kawanan dan kerja keras Memiliki semangat untuk konsisten menjalankan ilmu dan praktik Memiliki jiwa pikiran yang inklusif dan semangat kolektif Memiliki keberkirakan terhadap orang-orang marginal Memiliki keberanian menegarkan kealian sosial Kemudian yang ketujuh, memiliki kesadaran sebagai penggerak perubahan usia Tanggung jawab kerelawan Kodese Indonesia itu apa kemudian Semangat dalam kerelawanan berdasarkan pada prinsip pelayanan Semangat kita ya, pelayanan itu bukan apa-apa Tapi pelayanan, dalam ruang kerja pelayanan apalagi melayani kelompok marginal Maka yang pertama harus dengan niat yang turus Jadi ya semoga kita semua ini meskipun ada yang belum tulus niatnya Tapi ya, seiring waktu kita membuat niat kita itu tulus gitu ya Untuk melayani Hakikat melayani adalah memberi Namanya pelayanan itu memberi, bukan meminta apalagi menuntut Seorang pemimpin adalah pelayanan yang baik dan selalu meningkatkan pelayanan Tujuan Kodese Indonesia dididikan Karena memang disebabkan oleh persoalan-persoalan di masyarakat yang serba kurang Serba terbelakang dan serba tidak dididikan Karena itu jika dalam setiap kali menjalankan kegiatan kita Sering melihat atau merasakan kekurangan di sana-sini Hal itu harus dimaklumi dengan sikap sabar Segala kekurangan itu adalah realitas objektif Kita sebagai subjek punya tugas untuk mengisinya Slogan pembelajaran dan lawan Kodese adalah Mengajar adalah belajar Dan sebaik-baiknya pengajar adalah pembelajar Itu alasan teman-teman kenapa sehabis mengajar harus di sini Karena kita belajar di sini Kemudian belajar dan mengajar adalah satu paket Sama seperti kesejadian ilmu pengetahuan yang tak boleh terpisah dari amal atau praktik Tidak boleh fasilitator merasa segalanya sudah tahu Tak boleh juga suka meremehkan urusan pembelajaran pada siswa Kita semua menghadapi situasi yang beragam dan berubah-ubah pada banyaknya manusia yang kita temui Kita harus memiliki ragam pengetahuan dan pengalaman yang diupdate secara terus mengurus Jangan sampai menjadi relawan literasi tetapi dirinya sendiri tidak suka membaca Jangan sampai pula gemar membaca tapi mutu bacaannya rendah yang tak memberi manfaat Jangan sampai gemar mengajar menulis tetapi dirinya sendiri tidak mampu menulis Semua harus bisa menjawab pertanyaan literasi itu sejatinya apa? Sudah ada jawabannya teman-teman? Literasi itu sejatinya apa sih? Jawabannya jelas Membaca, menulis, dan mengamalkan Sudah bisa baca, menulis, mudah-mudahan semuanya, mengamalkan Kalau ada guru tidak paham terhadap sesuatu pengetahuan maka mustahil dia melakukan Kalau tidak melakukan maka sebenarnya dia bukan seorang guru sejati Jangan-jangan dia hanya seorang pekerja yang hanya rutin melaksanakan tugas Yang akibatnya pendidikan terus dalam keadaan guru Prinsip terbaik seorang pengajar adalah mengetahui dan mampu menjelaskan setiap perilaku yang dijalankan dengan menjawab tiga pertanyaan Apa yang dilakukan? Mengapa melakukannya? Bagaimana melakukannya? Itu yang harus bisa dijawab ya Masa muda kalian, maksudnya masa muda kita ini saat ini adalah masa di mana kemakmuran dan kemajuan sedang terus berlangsung Setiap tahun iPhone update terus ya Android terus update gitu Tetapi zaman yang maju tidak otomatis membuat setiap orang berpikir maju Ya kalau misalkan kita dapat notif di Android update gitu ya Tapi di otak kita ini nggak ada notif gitu buat ngeupdate gitu ya Artinya tuh ya kita sendiri ya Apa perbedaan antara kemajuan zaman dengan kemajuan pikiran? Ada banyak orang menikmati kemajuan hidup tetapi pikirannya terbelakang Dan di perbedaan kita temukan dua-duanya Terbelakang situasinya sekaligus terbelakang pemikirannya Situasinya sudah terbelakang, pikirannya sudah terbelakang juga Semua orang punya kendak untuk maju atau memperbaiki keadaan Tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh mengujukannya dalam tindakan Bahkan pemerintah pun hanya pinterusun rencana Niat baik dan rencana sering berhenti sebagai hangat-hangat belakang Kita mesti mengambil peran memajukan kehidupan orang-orang terbelakang Dengan strategi membumi dalam kebersamaan Yang artinya kita harus mengakar di dalam realitas masyarakat Lihatlah simbol Odessa Sudah pernah lihat? Lihat simbol Odessa? Gopo Odessa dengan tiga elemen Yaitu akar, lingkaran, dan ketiga daun Nah apa artinya akar itu? Artinya akar itu adalah mengakar, merakyat, merealitas, atau menancap Sebagaimana pohon yang besar selalu ditopang akar yang kuat Maka seseorang yang akarnya kuat akan memiliki daya survive seperti pohon besar Pohon yang kuat menghasilkan daun yang melimpak Tanah dekatnya memunculkan air Daunnya bermanfaat untuk pemecah topan dan memproduksi oksigen Di dalam pohon juga terdapat lingkaran Pada setiap batas akar Batang, biji, dan rumpun di daunannya Kemudian arti dari lingkaran, berlubang, dan daun Ini adalah simbol Bahwa di dalam kesatuan itu Odessa Indonesia sedang menerapkan hubungan yang inklusif Inklusif itu yang terbuka ya Hidup yang kuat selalu berada di dalam keberagaman Dan tugas pemimpin dalam organisasi adalah kemampuan menyatukan keberagaman Untuk terus saling merengkapi dan saling mengisi Itulah filosofi terbaik kita hidup untuk tujuan membangun lingkaran keselamatan Yang kemudian punya kewajiban untuk berupaya menyelamatkan beragam jenis krisis dalam masyarakat Ya kalau tadi disebut bukan sirkelnya ya Kita membuat sirkel atau lingkaran keselamatan Memanfaatkan Odessa Nah ini teman-teman dan kita semua harus memanfaatkan organisasi ini Para pengurus mendidikan yayasan Odessa Dengan punya niatan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat Bukan saja bagi para petani ya Melainkan untuk mahasiswa, santri, dosen, guru, relawan, karyawan, perusahaan, politisi, dan lain sebagainya Atas dasar itu, para relawan mestinya mengambil manfaat yang kita jalankan Ada tiga manfaat yang harus diambil oleh siapapun yang terlibat di Odessa Carat baik-baik Pertama, memanfaatkan praktik pengalaman dalam pemberdayaan di desa-desa Apa yang kita lakukan sekarang itu kan ya pemberdayaan masyarakat Manfaatkan sebaiknya Kedua, manfaat ilmu pengetahuan yang bisa digali dari rutinitas kajian dan pelatihan Seperti yang kita lakukan sekarang Ketiga, manfaat memiliki banyak sahabat dari lintas golongan Kita datang dari mana-mana, pengurus kita datang dari berbagai bidang Itu yang mesti kita manfaatkan Manfaatkan ketiganya secara maksimal Khusus bagi mahasiswa, jangan hanya mengajar Ini kalau saya harus bilang ya Waktu mahasiswa itu adalah waktu paling kemas gitu ya Karena disitulah kita waktunya belajar Jangan kotak lagi segar-segar yang untuk menyerap film pengetahuan Jangan sampai dipakai untuk ngopi-ngopi di bangga jelas gitu Di odesa, mestinya juga mengaktifkan kegiatan Nah ini, yang perlu ya Di odesa, mesti juga mengaktifkan kegiatan pelatihan Seperti pelatihan jurnalistik Agar apa? Agar kita semua bisa menulis Pelatihan public speaking Kemudian pelatihan manajemen organisasi Pelatihan wira usaha pertanian Pelatihan budidaya pertanian Dan sejumlah pelatihan jenis lain yang berkaitan dengan vokasi Kegiatan-kegiatan keilmuan di odesa ini bukanlah program yang komersil Jadi, jangan ngasih duit ke saya Ini semua gratis Ini pesan dari Koyasan Odesa, Bapak Riz Mansur Semoga dengan ini kita semua bisa menjalankan Kesukarelawanan kita dengan mengganggu prinsip-prinsip yang sudah saya bacakan tadi Terima kasih Terima kasih